Perayaan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia merupakan perayaan dalam rangka memperingati proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia pada tahun 17 Agustus 1945, seluruh rakyat bangsa Indonesia tanpa terkecuali wajib merayakannya. Dari mulai upacara pengibaran bendera, mendengarkan pidato kenegaraan dan melaksanakan berbagai kegiatan lomba, salah satunya yang dilakukan Karang Taruna RT 03, RW 03, Kelurahan Sumur Pacing, Kecamatan, Karawaci Kota Tangerang. Adapun temahut RIK 77 kali ini adalah pulih lebih cepat bangkit lebih kuat. Tema ini diambil dengan harapan agar Indonesia bisa bangkit dari peristiwa yang telah terjadi selama dua tahun, yakni pandemi COVID-19, yang berakibat menimbulkan kecemasan sosial hingga tekanan ekonomi berat bagi rakyat Indonesia. Namun di tengah keterpurukan, semua elemen bangsa bergerak bersama dan bergotong royong untuk mewujudkan harapan baru. Hal tersebut tertuang dalam surat edaran Menteri Sekretaris Negara nomor B620 garis miring M garis miring S garis miring TU 004 garis miring 07 garis miring 2022. Seperti halnya yang dilakukan Karang Taruna RT 03, dalam rangka merayakan Malam Puncak, di mana sebelumnya telah dilaksanakan berbagai perlombaan dari anak-anak hingga orang dewasa, dan untuk memberikan persembahan terbaik untuk warga, Panitia menggelar panggung hiburan. Yang diisi oleh penampilan dari warga RT 03, tampak hadir dalam acara tersebut Ketua RW dan Lurah Sumur Pacing serta warga sekitar. Ini acara Malam Puncak dari RT 03, Kelurahan Sumur Pacing, Karawaci. Kita sudah 2 tahun gak ngadain acara pelombaan, 17-an, dan sekarang diperbolehkan sama wali kota Tanggera, dan kita berpartisipasi lah gitu kan untuk hiburan setahun sekali. Trisnanto Hadi Pratama kepada media menjelaskan kehadirannya merupakan undangan dari Panitia Karang Taruna RT 03, dan dirinya berharap dengan kegiatan tersebut dapat membangkitkan semangat generasi muda. Saya sendiri memang menghadiri kegiatan ini ya secara undangan dari Panitia, tapi dengan adanya kegiatan ini mudah-mudahan bisa membangkitkan semangat teman-teman Panitia, pemuda, bahkan masyarakat RT 03 ini. Dengan ketidakhadiran Ketua RT menimbulkan berbagai pertanyaan beberapa warga, Ida Humas Karang Taruna RT 03 kepada media mengungkapkan terkait ketidakhadiran Ketua RT menurut dirinya ada kesalahpahaman dengan Panitia. Ya, ketidak, maksudnya ketidaksalahpahaman kan dengan adanya ini, karena kita dari awal itu kan ingin membahagiakan masyarakat gitu kan dengan adanya 17.000, makanya kita niatnya untuk baik ya inilah kita persembahkan untuk masyarakat, jangan sampai ada salahpahan. Dari awal kita niat untuk membahagiakan masyarakat, yaudah ini dia gitu ya, itu kasih yang terbaik aja untuk masyarakat. Kalau itu kan apa ya, namanya individu ya sebenarnya, kalau untuk dari RT kan individu ya, ya intinya apapun hal yang mereka pikirkan tentang kita, yaudah kita anggap santai aja, itu aja sih sebenarnya ya. Fani menambahkan terlaksananya panggung hiburan malam puncak tersebut, merupakan adanya dukungan dan partisipasi dari warga, khususnya para ibu-ibu RT 03, dan dirinya mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga yang telah membantu. Dari mulai saat perlombaan berlangsung hingga acara malam puncak. Alhamdulillah ibu-ibunya tuh banyak yang berpartisipasi, makanya kita semangat dari panditi RT 03 gitu, dan alhamdulillah malam puncaknya segini gitu, pagi dan alhamdulillah, dan acaranya tuh udah bisk-bisk segini gitu. Ya, terima kasih buat warga juga, partisipasinya, terus dukungannya gitu, dananya juga makasih gitu. Sub indo by broth3rmax